Entah apa penyebabnya, ada dua kelompok perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu Dinihari terlibat pelekelahian di Pusat Kuliner Pasar Segar. Video rekaman sempat viral di media sosial, dan delapan perempuan akhirnya diangkut ke Mapolsek, Panakuka. Sejumlah warga dan pengendara di sekitar area wisata kuliner Pasar Segar, di Jalan Pengayoman, Makassar, berusaha melerai dua kelompok perempuan yang saling melayangkan pukulan. Salah seorang perempuan menangis dan meminta temannya yang lain untuk membalasnya. Pasca kejadian, tim resma Polsek Panakukang meringkus delapan orang perempuan yang terlibat dalam aksi perkelahian itu. Seorang di antara mereka mengalami luka lebam di wajah. Hasil pemeriksaan sementara perkelahian itu dipicu saling singgung saat berada di area pusat wisata kuliner Pasar Segar. Kami mengamankan delapan orang perempuan, di mana perempuan tersebut mungkin ada ketersingguhan sehingga terjadi perkelahian. Untuk proses lebih lanjut, Polsek Panakukang berencana memediasi kepada kedua belah pihak yang terlibat saling baku pukul. Polisi juga akan menerima laporan dari para korban yang merasa dirugikan terkait kejadian ini. Raisa Abu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.